selamat menikmati sering lagi nih mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari jadi ini aktivitas aku di sore hari ya mam setelah aku pulang kerja aktivitas aku ini sekitaran jam 4 sore yang gitu mam karena hari ini tuh aku pulang cepat gitu kerjanya dan alhamdulillah tadi aku udah istirahat juga mam nah sore ini aku mau ini mam refil-refil cemilan ini kapan hari aku dapet kiriman dari orang tuaku ini ini kerupuk apa ya mam bukan kerupuk tapi keripi talas gitu mam ini mama aku sendiri yang buat rasanya tuh gurih kemudian renyah kriuk banget gitu kemudian aku juga dapet kiriman peyek pokoknya seneng banget ya mamnya kalo dapet kiriman dari orang tua apalagi makanan seperti ini buatan orang tua kita sendiri itu tuh gak ada yang ngejual ya mamnya pokoknya happy seneng enak banget lah pokoknya ini aku simpan dalam tempatnya masing-masing supaya nanti pas makan tinggal comot-comot gitu aja ini alhamdulillah udah selesai refil-refilnya aku mau ngurusin cucian aku di tempat aku beberapa hari ini hujan mulu ya mam matahari tuh redup-redup gak mau keluar ini nih cucian udah dua hari yang lalu jadi ini hari yang ketiga dan gak ada keluar sama sekali keluar bentar masukin lagi keluar bentar masukin lagi gitu karena memang hujan jadi yaudahlah dan ini alhamdulillahnya kemarin tuh di spin gitu ya mam pakai mesin cuci jadi alhamdulillahnya tuh lembab-lembab gitu kan ngejemurnya jadi gak bau apek gitu mam kebayang banget kalau misalnya cucian dua hari gak kering kemudian gak ada spin atau gak punya mesin cuci itu tuh kebayang banget ya mam lama keringnya kemudian aromanya kan kadang kurang sedap juga karena ini cuciannya udah hari yang ketiga yaudahlah aku memutuskan untuk aku angkatin nanti ini bakalan aku setrikain semuanya gitu mam seperti yang temen-temen tau ya aku tuh bukan tim setrika tapi tim lipat-lipat pokoknya kalau udah urusan setrika itu aku paling mager banget gak tau kenapa dari semua pekerjaan rumah tangga yang paling aku gak seneng itu nyetrika mam tapi mau gimana lagi karena ini cuciannya tuh kayak dingin gitu aku tuh paling gak seneng ya mam kalau cucian tuh gak kena sinar matahari gitu karena menurut aku ya kurang puas gitu kayak lembab aja gitu padahal udah kering sih sebenarnya tapi dingin gitu ya mam karena gak kena sinar matahari jadi yaudah aku putusin untuk nyetrika semuanya aku setrika dari yang baju kerja kemudian baju-baju jalan kemudian ada baju-baju rumah juga aku setrikain semuanya jujur mam selesai nyetrika semua ini pinggang aku tuh encok sakit banget gak tau deh mungkin aku aja atau temen-temen juga ngerasain kayak aku kalau habisnya terikat tuh rasanya sakit banget pinggangnya tapi udah gak apa-apa semangat aja terus mudah-mudahan besok bakalan ada panas jadi kalau nyuci cepat kering kemudian kena sinar matahari dan bisa buru-buru dilipet masukin ke dalam lemari gitu ya mam tapi kalau gak ada panas kayak gini biasanya sih aku setrikain aja biar ada hangat-hangatnya gitu kuman-kumannya pada mati gitu kena setrika ya mam ya karena memang gak akan matahari langsung ini nih jemurannya ini sementara aku nyetrika cucian aku tuh yang lainnya udah pada ngantri ya mam udah pada numpuk jadi kayak memang jemurannya tuh mau aku pakai lagi gitu untuk jemuran yang baru makanya ini aku buru-buru angkat aja deh desa terika gitu kalau teman-teman gimana nih di daerahnya cuacanya seperti apa kayak di tempatku apa enggak lagi musim hujan sama sekali gak ada keluar matahari hujannya tuh ngapreng gitu ya mam ya kadang hujan tiba-tiba gitu kan udah kemudian kayak berhenti gitu hujannya reda terus ntar agak-agak sedikit panas keluar gitu dan ujuk-ujuk udah hujan lagi jadi kayak mau ngeluarin jemuran pun jadi males kayak keluar masuk keluar masuk gitu kan apalagi harus ditungguin takutnya kalau hujan tiba-tiba jemuran banyak itu kan sayang banget kalau basah lagi oke mam ini setrikaannya tuh udah hampir kelar aja ya mam ya seriusan numpuk banget ini gak tau cucian berapa hari bahkan sampai andu kemudian sarung sampai baju dalem ini pun aku setrika semuanya ya mam ya sebenarnya mager banget sih kayak sampai daster-daster aku setrika karena biar hangat gitu ya mam oh iya teman-teman gimana nih aktivitasnya hari ini lagi pada ngapain aja ada yang lagi nyetrika gak nih samaan kayak aku atau ada yang lagi beberes atau ada yang lagi leyeh-leyeh aja sambil mantengin video-video atau scroll-scroll handphone biasanya kan mama kayak gitu ya mam kalau udah kelar semua pekerjaan rumah baru deh bisa istirahat leyeh-leyeh sambil nontonin video-video di youtube atau scroll-scroll ig gitu kalau aku kayak gitu mam baru sempet scroll-scroll handphone itu kalau udah kelar semua pekerjaan rumah baru bisa fokus mantengin handphone sambil leyeh-leyeh gitu biasanya sambil ngemil-ngemil juga ini aku tuh nyetrikanya aku apa ya mami yang ngasal gitu gak yang rapi-rapi banget kayak yang penting mak kena panas setrikaan gak mikirin rapi atau enggak apalagi baju hari-harian kecuali baju kerja suami aku kemudian memang baju-baju yang formal itu baru aku nyetrikanya tuh fokus rapih gitu tapi kalau cuman untuk baju dalam kemudian duster-duster sama baju-baju harian itu aku asal satset-satset gitu ya mam yang penting kena panas kesetrika jadi gak terlalu dingin banget kainnya udah gitu aja langsung aku lipetin gitu mam gak mikirin rapih atau enggak nya ini alhamdulillah udah selesai nyetrikanya encok-encok lanjut ini aku langsung rapikan aja ke lemari ya mam ya jadi sebenarnya sih aku tuh biasanya kalau untuk baju-baju harian kayak gitu tuh aku gak setrikain ya mam cukup aku lipat aja selesai dijemur tuh langsung dilipat kecuali baju-baju kerja atau baju-baju jalan itu biasanya baru aku setrikain mam kayak jilbab-jilbab seperti itu tapi karena ini apa ya mam ya beda banget acaranya gitu kayak memang khusus banget lah jadi memang harus disetrikain ini udah aku susun-susun ke lemari aku sesuaikan dengan jenisnya mana baju untuk harian mana baju untuk warung dan mana baju untuk kerja baju untuk jalan seperti itu supaya nanti pas nyari gampang lanjut mam selesai setrika ini aku mau rapiin kamar sekalian kamar aku ini udah berantakan apalagi ini area meja rias ya mam ini berantakan bahkan ada beberapa kosmetik yang udah ed itu langsung aku buang aja karena memang udah gak kepake lagi ini aku rapiin-rapiin kemudian aku lap-lapin pake tisu gitu karena ada rambut-rambut ya mam gak tau kenapa rambut aku ini rontok parah padahal udah aku coba sampo yang rasanya cocok gitu mam tapi gak tau deh masih rontok aja entah karena faktor usia atau karena faktor pake jilbab seharian gitu ya mam ya karena kan kerja pake jilbab kemudian kalau ngonten juga pake jilbab kemudian keluar-keluar pake jilbab jadi mungkin karena ngap itu jadi kayak rontok gitu rambutnya oke mam lanjut lagi ke videonya ini udah selesai bersihkan meja riasnya lanjut aku sapu-sapu sekalian kamarnya ini sebenarnya pagi tadi tuh udah disapu ya mam sama suami aku cuman karena rambutnya rontok banyak banget jadi aku sapu lagi biar bersih lah pokoknya ini alhamdulillah mam aktivitas aku udah selesai terima kasih sudah menonton assalamuala